Lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan. Jadi disiplin itu senjata ampuh yang kita miliki. Dan itu adalah jembatan antara cita-cita kita dengan pencapaian kita. Pernah Ayang Habibie undang saya ke rumahnya. Beliau tanya gini waktu itu. Gamal kenapa kamu buat program berubah dengan sampah? Ayang Habibie setelah saya jawab, Ayang Habibie menambahkan begini. Kenapa? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything. Karena kamu gak buta, kamu peduli pada mereka itu adalah awal dari segalanya. Dan saat itu Ayang Habibie mengatakan begini, saya ingat betul. I'm not a politician katanya. I'm a teknokrat, but I survive in politics. Study hard, work hard in silence, and let your success and impact be your noise. Belajar keraslah, bekerja keraslah dalam sunyi, dan biarkan keberhasilan menjadi bisingmu. Sekarang saya sering lihat anak muda itu sibuk main medsos pencitraan ya. High profile, low profit, low impact. Halo Sobat Medkom, nah di episode gak pake ordal kali ini kita kedatangan tamu spesial karena pekerjaannya cukup banyak. Mulai dari dokter ia, sosioprener ia, terus juga punya produk atau program yaitu klinik asuransi sampah. Dan sekarang dia ini sedang duduk menjadi anggota DPR di komisi 10 yang membidangi pendidikan, kemudian teknologi, sains, dan lain-lain. Nah langsung aja yuk kita sapa, ada dokter Gamal Albin Syed. Yes, Mbak. Halo, selamat datang di Medkom. Iya, terima kasih, senang sekali. Oke, mas Gamal, panggilannya mas Gamal aja ya. Mas Gamal, ini sekarang umur berapa? Kira-kira berapa? Kalau dilihat, mukanya sih 32 ya. Alhamdulillah. Umur berapa nih sekarang? Hampir tepat. Tiga. Don't let anyone know too much about you ya. Oh gitu, jadi yaudah 35 ya. Oh iya, udah tau. Oke, di umur 35 tahun, itu punya pekerjaan banyak kayak gini tuh gimana ceritanya? Motivasi apa yang bisa sampai Mas Gamal duduk di posisi sekarang nih? Oke, jadi saya kasih resep ke teman-teman anak muda ya. Saya punya dua value, yang pertama itu temukan passion atau potensi kita. Ada dua teori yang saya pakai. Yang pertama adalah define calling atau true calling. Itu adalah teori dari dosen di Harvard University, namanya Talben Sahar. Dia mengatakan, kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa, dan punya dampak yang besar, pastikan kita mengerjakan tiga hal. Pleasure, strength, meaning. Hal yang kita sukai, kuasai, dan bermakna. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundle up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah memperhasilkan kita. Yang kedua itu ikigai. Ikigai itu the second most popular theory in Japan after Kaizen. Jadi dia teori paling populer kedua di Jepang setelah Kaizen. Lihat empat hal, what you love, apa yang kita sukai, what you are good at, apa yang kita kuasai, what the world needs, apa yang dunia butuhkan, and what you can be paid for. Sesuatu yang menjadi rezeki besar buat kita di kemudian hari. Jadi waktu kuliah itu saya suka tiga hal sebenarnya. Innovation, health innovation ya, education and innovation, terus social entrepreneur, and inspired youth people to create an impact. Jadi saya suka menginspirasi anak-anak muda untuk berbuat sesuatu yang nyata. Jadi waktu kuliah saya datang ke ruangan dosen saya, saya bilang, Tunggu kuliahnya di mana nih? Ke dokteran Bawijaya. Oh ke Malang berarti. Ya karena asli Malang kan. Terus saya ketemu dosen saya, saya bilang, dok saya ingin jadi inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi, waktu itu mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan sampai saya terbangun tengah malam dan apa yang terjadi lima tahun kemudian. Jadi saya bersyukur waktu itu diundang, bicara di hadapan 25 ribu orang dari 150 negara di Stadion Piala Dunia ketika itu. Alhamdulillah sekarang lebih dari 30 ya. Itu negara sudah mengundang seperti bulan ini. Itu ada tiga kesempatan ya saya bisa share di negara lain begitu. Jadi emang dari dulu hobinya adalah sharing gitu ya, bermanfaat bagi orang lain. Follow my passion sebetulnya. Jadi my first point ya buat teman-teman, if you follow your passion, Many people impact will follow you. Jadi jangan korbankan passion kita karena recehan rupiah. Oke, nah tapi kenapa bisa Mas Gamal diundang di acara itu waktu itu? Bisa menjadi pembicara gitu. Jadi saya punya beberapa inovasi kesehatan. Yang pertama namanya klinik asuransi sampah. Let me tell you a true story of a three years older, Hairunisa. Jadi ada kisah seorang anak pemulung. Namanya Hairunisa. Dia sakit diari. Tapi karena bapaknya gak punya cukup uang, dia gak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung. Sampai 5 Juni, Hairunisa meninggal dunia tepat di gelobak sampah ayahnya. Nah, kisah itu jadi motivasi buat saya sama teman-teman ketika di kampus. Kami buat program namanya klinik asuransi sampah. Because we believe that health is fundamental human right. Lalu yang kedua, saya magang di rumah sakit Mbak Gloria. Saya jaga malam di UGD. Saya terima pasien namanya Awalunikmah. Anak yatim piatu, patah tulang pahak kiri, butuh biaya operasi. Lalu saya upload di Facebook saya. Besoknya banyak membantu. Nah, semenjak hari itu saya buat platform. Awalnya ayo tolong, lalu menjadi siapapeduli.id. Itu platform untuk membantu pasien-pasien yang butuh high cost health services gitu. Lalu yang ketiga, kami juga mendigitalisasi layanan kesehatan namanya INMED ya. Jadi kami ingin menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien yang membutuhkan. Nah, dari tiga inovasi itu, Alhamdulillah nggak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer. Ya, sama aja ya. Jadi itu sebenarnya dari fenomena sosial pekerjaan dokter. Ya, impact yang dihasilkan. Kan awal mula, waktu itu diundang Raja Charles itu kan. Jadi Raja Charles undang saya makan malam dua kali di Istana Buckingham. Lalu dikasih beasiswa, one year mentoring di Cambridge University. Dan pulang dapat modal, support, dan a lot of things ya. Achievement termasuk dibantu promosi di berbagai negara ya. Waktu itu lewat BBC dan lain sebagainya. Itu yang mendapat penghargaan yang klinik asuransi sampah ini? Ya, termasuk beberapa inovasi yang lain ya. Oke. Setelah itu kan diundang, nah ketika yang kedua ya diundang Vladimir Putin itu. Jadi diundang Haiti, ngetesore sama Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan disitu... Ngetesore ya? Udah intimate banget itu pertemuan ya? Yes. Nah, disitu akhirnya diundang untuk share di Sochi ya. Itu yang stadionya dipakai buat Piala Dunia ketika itu. Oke, jadi udah menarik perhatian bukan nasional, regional lagi, udah internasional gitu kan? Bersyukurnya demikian. Termasuk John Kerry ya, Sekretaris Negara Amerika Serikat juga sempat mengapresiasi apa yang kami kerjakan. Itu berarti modelnya apa? Upload di media sosial aja jatuhnya ya? Oh, I don't think so ya. Tapi pesan pertama ini ya. Mungkin... Karena kegerakan hati pertama ya. Hikmahnya buat anak muda sih ini. Yang kita lakukan bisa saja kecil dan sederhana. Tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan kotong royong. Karena Tuhan itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi alam semesta itu menarik. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Tapi memang pentingnya sih mindset ini mbak. Jadi saat saya semester lima kuliah, saya itu melarang diri saya. Jadi gini, semester satu kan SO ya. Tadi oriented. Semester dua, saya gabung organisasi jadi ketua. Terus semester kelima empat ya, itu saya mulai suka karya tulis. Saya research holik banget dulu itu bener. Jadi sampai Idul Fitri ya, malam itu saya buat karya tulis. Serius nih. Jadi saya ikut kompetisi ilmiah mulai Udayana, Bali, Atma Jaya, Jakarta. Jadi memang hobi, ikut-ikut lomba, sains tipik gini. Ya, benar. Berangkat dari situ. Sriwijaya, Palembang, UNS, Sulah. Sudah dapet 12 penghargaan ilmiah. Lalu sama wakil dekan tiga ya. Dulu pembantu dekan tiga itu saya dikasih apresiasi. Lulus tanpa perlu mengerjakan skripsi. Karena banyaknya apresiasi ilmiah tadi. Nah, tipping pointnya selanjutnya sebetulnya. Jadi saat itu selesai, saya berpikir what next. Saya larang diri saya ikut program dalam negeri. Jadi saya gabung organisasi namanya IHPI Second. Jadi saya jadi koordinator Asia Tenggara, International Union Health Promotion and Education Student and Early Career Network. Terus juga ini, apa namanya, ikut fellowship internasional ya. Jadi kayak ASOCA, Empowering People Network, gabung conference, business competition. Nah, disitulah akhirnya mulai dapat opportunity. Apa, jaringannya bertambah. Nah, sebelumnya nih, klinik asuransi sampah. Ini kan yang paling hits ya, yang paling membooming gitu ya. At the time, ya. Iya kan. Nah, ini apa sih? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman di rumah nih. Kok bisa sampai viral gitu? Oh, iya. Kan banyak warga yang nggak bisa berobat ketika itu kan belum ada BPJS. Bahkan sebelum BPJS ya sudah ada. Waktu itu datanya cuma 10-15 persen lah warga Indonesia yang punya surat jaminan kesehatan. Lalu saya teliti rata-rata masyarakat Indonesia itu hanya menghabiskan sekitar 2-3 persen ya. Bahkan 1,5-2 persen dari pendapatannya untuk anggaran kesehatan. Terus saya berpikir, how could I create health financing model which permit all people to get health access from their local household level? I think garbage is the best solution ya. Nah, akhirnya kami berpikir karena sampah everyone ya, every home, every person ya. Every day mereka bisa menghasilkan sampah. Akhirnya muncullah ide bagaimana masyarakat bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Lewat sampah yang dihasilkan tiap hari gitu. Jadi klinik sampah itu micro insurance program which use garbage as financing resources ya. Jadi asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. Jadi bagaimana caranya sampah yang tidak bermanfaat, eh bisa bermanfaat untuk orang? Betul banget, plastik, kerdus, kertas. Tapi kayak gitu ada keuntungan yang didapat gak? Sustainable ya, tapi jadi kalau socio-preneur itu kan berpikir dua hal. How to make money and how to solve social problem. Tetapi yang penting adalah social awarenessnya lebih besar dibandingkan personal interest. Jadi membuat program itu semata-mata memang untuk menghasilkan dampak ya, bukan untuk memperkaya diri atau keluarga. Oke berarti nanti profit dari situ diputer lagi gitu ya? Untuk membantu masyarakat. Untuk membantu masyarakat. Bisa switch ke anggota DPR tuh gimana ceritanya? Apa yang pertama kali bisa bikin tek gitu? Iya, good question. Dulu dosen saya pernah bilang gini, namanya dokter Nureta. Dia bilang gini, if you become doctor, you can become everything. Lalu kalau kita lihat sejarah mbak, jadi Budi Utomo itu ya dilahirkan mahasiswa kedokteran jam 9 pagi di ruang kelasnya. Nah, walaupun mereka mahasiswa kedokteran, visinya itu dua, memberikan kehidupan yang pantas untuk rakyat peribumi dan memberikan akses pendidikan untuk masyarakat peribumi at that time. Khusus peribumi gitu ya? Dan yang ketiga, pernah Ayang Habibi undang saya ke rumahnya. Beliau tanya gini waktu itu. Gamal, kenapa kamu buat program berubah dengan sampah? Ayang Habibi, setelah saya jawab, Ayang Habibi menambahkan begini, why? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything. Karena kamu gak buta, kamu peduli pada mereka, itu adalah awal dari segalanya. Dan saat itu Ayang Habibi mengatakan begini, saya ingat betul, I'm not a politician katanya. I'm a teknokrat, but I survive in politics ya. Jadi, salah satu role model sebetulnya. Jadi, saya itu dari dulu memang mengagumi Ayang Habibi. Karena bagi saya, beliau bisa membangun sinergi positif ya, antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan spiritual. Dan bahkan kekuasaan datang kepadanya, dan beliau lepaskan dengan begitu mudahnya. Jadi, memang inspirasinya berarti dari Habibi gitu ya. Jadi, dia seorang pintar, tapi terjun juga di politik. Dan bagaimana bisa memadukan dan berdampak untuk orang banyak gitu ya. Dan awal mula sebenarnya 2019 ya, waktu itu kalau teman-teman mungkin ada ingat dan yang lupa, saya pertama kali masuk politik itu ketika sebelum gabung partai, itu diminta jadi juru bicara Pak Prabowo dan Bang Sandi saat itu. 8 bulan itu saya terasa bahwa aduh berjuang, itu saksinya keluarga saya. Jadi, jubir muda dong. Iya, waktu itu kan masih under 30 ya usia. Saat itu saya mencoba memberikan kontribusi. Ikut kampanye gitu ya. Iya, terus masuk sering berdiskusi di televisi dan lain sebagainya. Dan setelah itu Pak Prabowo belum berhasil. Saya kembali sebetulnya ke kegiatan sosial. Kemudian sebetulnya ada beberapa partai ya. Empat partai menawarkan kesempatan ya. Saya untuk maju di anggota legis caleg, termasuk di struktur partainya begitu. Dan setelah itu akhirnya ya mantap untuk mengadu. Memantapkan diri untuk akhirnya oke aku terjun di DPR gitu ya. Karena saya yakinnya begini sih. Ini bukan normatif ya. Tapi yang saya rasakan banget misalkan selama ini ketika buat program sosial, itu kan sering sumber daya pribadi gitu. Nah harapannya dengan di dunia politik saya bisa enlarge my impact ya. Bahkan kalau salah satu hal yang unik barusan ya. Dua hari lalu ada teman saya namanya Bianca. Dia presenter di Jerman. Bianca Pretoriusa. Dia meliput program saya sekitar enam tahun lalu kalau nggak salah. Waktu diskusi saya udah bilang sama dia. Saya punya ketertarikan untuk bagaimana bisa kontribusi lewat-besar lewat politik ya. Dan dia kemarin ketika saya menang pemilu, dia barusan banget dua hari lalu nge-DM Instagram saya. Dia bilang kongres Gamal ya apa yang kita bicarakan enam tahun lalu. Ternyata bisa terrealisasi dalam waktu lima tahun. Nah Mas Gamal, ini kan turjun di Dapil 5 Jawa Timur. Yang meliputi apa tuh? Malang. Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu. Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu. Nah ini kan Dapil Neraka ya bisa dibilang banyak banget. Petahana-petahana, orang-orang hebat di sana. Ini gimana caranya? Kok bisa sampai berhasil di periode pertama? Berarti kan first try langsung jadi ini. Ada tiga tipe politisi muda Mbak Klori. Mbak Klor. Yang pertama namanya Prinsling tadi ya. Karena ayah, ibu, kakek, neneknya politisi. Survei bilang di banyak negara 100% anggota DPR di bawah 30 tahun Prinsling. Yang kedua namanya adalah Tuffling. Tuffling itu dia menguasai organisasi pemuda. Sayap partai, sayap pemuda, berteriak di jalan meneriakan slogan gitu. Di teori ini diceritakan begitu betul. Di teori ini dikatakan begini. Kalau dia bertemu good father. Atau bohir bahasa Indonesia. Dia akan jadi. Kalau enggak, dia akan selalu dianak tangga politik. Nah yang ketiga itu, itu gak ada di teori ini. Tapi saya selalu sampaikan kepada anak-anak muda ya. Itu be irresistible young politician. Politisi muda yang terlalu menarik untuk ditolak. Jadi sebetulnya karya nyata, prestasi, rekam jejak ya. Kontribusi kita, dampak nyata ya. Jadi impact yang kita hasilkan, saya yakin itu bisa menjadi satu modal politik ke depan. Gaya tarik ya. Iya, jadi saya ingatkan begini. Memang, I know it will not be easy. Kenapa? Karena laporannya, saat itu ada laporan dari Perludem ya. Dia mengkutip dari laporan Institut Otonomi Daerah. Untuk jadi caleg anggota DPRD butuh 500 juta sampai 1 miliar. Anggota DPRD provinsi 1 sampai 2 miliar. DPRD 1 sampai 4 miliar. Realitasnya lebih dari itu banyak ya. Berkali-kali lipat ya. Wali kota 5 sampai 20 miliar. Lalu kalau gubernur 30 sampai 100 miliar. Presiden 5 sampai 20 triliun. Jadi kebayang gak? People, orang sering bilang anak muda gak mau berpolitik gitu. I don't think so, I don't think so. Saya melihat the system inhibit young people to come and sit in parliament. Nah oleh karena itu memang butuh effort besar ya. Untuk anak-anak muda, tadi jadilah be irresistible young politician ya. Berarti yang ketiga, teori yang ketiga ini yang dianduk oleh Mas Gamal ya. Karya, kita nyata, reputasi kita, integritas, prestasi, kontribusi ya. Itu yang bisa menjadi satu modal politik yang membuat tadi kos politik lebih efisien dan murah. Oke, tapi Mas Gamal kan tadi Mas Gamal sendiri yang bilang kalau yang masuk ke parlemen, ke Senayan ini di bawah 30 biasanya ada orang-orang princeling yang tadi punya misalnya orang tua anak bupati gitu misalnya. Terus pokoknya punya keluarga politisi yang udah tahu medannya, udah tahu medan perangnya gitu kan. Udah punya, bahkan udah punya targetnya. Tertarik juga? Ini buat teman-teman mungkin menginspirasi teman-teman yang mau nyalek ya. Nah, itu kalau Mas Gamal sendiri, kira-kira punya nggak sih ordal itu, orang dalam itu? Kalau dari Mas Gamal, orang tuanya pekerjaannya apa nih? Ya, saya pertama bersyukur ya, orang tua saya orang yang luar biasa. Jadi, ayah saya namanya Pak Saleh Arovan, ibu saya namanya Ibu Eliza Abdad. Jadi, beliau berdua berkorban banyak buat saya. Bahkan saya kuliah kedokteran itu, ayah saya tuh sampai jual tanahnya. Supaya saya anaknya yang namanya Gamal ini bisa kuliah di kedokteran. Tahu kan biaya kuliah di kedokteran agak murah ya. Terus pernah kelas 3 SD, saya ingat banget ada tugas ngetik naskah drama. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari itu, bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah. Saya ngetik mulai malam sampai pagi waktu itu. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya, itu ketika jam 4 pagi ya. Saya terima email dari Cambridge University, bahwa saya lolos sebagai finalis kandidat penerima penghargaan kehormatan dari Raja Charles. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan, penuh kebanggaan. Jadi, I have something life for someone I must not disappointed. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Iya, yang tidak boleh saya kecewakan ya. Dan saya inginkan saya saja kan, pasti Mbak Glory, saya teman-teman di sini semua merasakan bahwa orang tua kita melupakan mimpinya bahkan, membatalkan mimpinya. Membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan, supaya kita anak-anaknya itu bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu. Dan membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan, tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan orang tua. Jadi, pesen saya buatan anak muda, jadikan keinginan ya, membahagiakan orang tua itu motivasi. Yang membuat kita belajar berjuang, berkorban, dua, tiga, empat kali lipat lebih keras. Dan Ibu saya luar biasa memang, Mbak. Jadi, ini true story ya, jadi semoga bisa jadi insect buatan anak muda di sana ya. Termasuk ibu-ibu ya. Jadi, kalau saya berangkat dari rumah saya, saya cium tangan Ibu saya. Beliau tuh sering tanya, Gamal, kau nanti ujian jam berapa? Waktu kau ujian, Mami di atas saja dah. Itu berjalan terus berbulan-bulan bertahun-tahun. Bahkan saya ingat banget waktu di Inggris, Mbak, bayangin. Saya masih kuliah. Itu S2? Enggak, S1 masih. Bersaing sama 511 perusahaan dari 90 negara. Dipilih satu orang loh, Raja Charles itu. Bahkan untuk ke Inggris saja ya, biaya terbatas banget saat itu saya ingat. Tapi tadi karena Ibu saya, Ibu saya tanya, nanti kau presentasi jam berapa di sana? Nanti Mami sambil berdoa di sini. Saya kebanggikan Mami dan Abi. Hubungan doa orang tua ya. Iya, jadi terus Ibu saya tunggu sampai jam 1 pagi loh di sini. Nah, itu sederhana, tapi memberikan kepercayaan diri yang luar biasa buat saya. Nah, jadi mungkin kalau ditanya, saya yakin pasti. Kalau ada orang berhasil, jangan lihat orangnya. Lihat siapa orang tuanya. Pasti orang tua itu punya peran besar ya, menanamkan knowledge, menanamkan mindset. Bapak saya tuh melatih dalam ketidaknyamanan. Jadi saya ingat banget, Playstation nggak dibelikan, DVD player nggak dibelikan, SMA mbak, saya nggak dibelikan HP. SMA nggak pakai HP? Jadi teman saya di semua satu kelas itu, saya masuk kelas SMA 3 akselerasi, cuma dua anak yang nggak punya HP. Saya sama Mas Bagus namanya, saya ingat, anak profesor di UM. Tapi kalau buat pendidikan, oh bapak saya luar biasa sekali. Beliau berikan yang terbaik yang beliau bisa. Jadi memang pertama dukungan support orang tua, terus gimana caranya kita mau membahagiakan mereka, itu yang menjadi fondasi selama ini. Jadi kalau buat pendidikan, misalnya saya mau belajar bahasa Inggris, bapak saya dengan cari, mana tempat di Malang yang paling bagus buat anak saya bisa meningkatkan kemampuannya. Terus saya ingin kuliah tadi, bapak saya nggak nanggul-nanggul, jual tanahnya supaya saya bisa kuliah di kedokteran. Saya mengatakan begini. Jadi satu poin yang mungkin saya, jadi bapak saya mau mengatakan begini mungkin kepada saya, gamal nggak apa-apa kamu sekolah naik angkot. Padahal dan ini yang ekstrim banget, bapak saya tuh usahanya jual-beli kendaraan. Bapak saya jual-beli kendaraan, tapi saya ke sekolah naik angkot. Saya kuliah itu naik angkot, naik motor, bahkan saat itu naik motor gitu. Saya ingat banget, zaman-zaman kita puber kan, zaman kita puber, kita sampai sekolah, lihat teman pakai motor ninja, pakai motor satria ninja, pakai mobil bagus gitu. Padahal di rumah ada gitu, bapak saya karena jualan itu kan. Itu namanya sekolah didikan orang tua ya. That's the point. Nah jadi akhirnya bapak melatih ya, saya untuk mampu bertahan dalam ketidaknyaman dan itu yang kita butuhkan sekarang. Jadi kita butuhkan sekarang apa sih? Menyiapkan anak-anak, generasi-generasi yang mampu berjuang dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dan bagi saya itu modali politik. Jadi seperti mbak cerita tadi ya, saya dengan usia masih segini harus fight di Malang, lalu saya boleh berjuang di sana ada sekretaris jenderal partai, ada bendahara umum, ada keluarga mantan bupati, lalu ada juga, dan banyak ya jenderal dan lain sebagainya. Kebanyakan nggak, kita masih usia 30-an ya kan, terus harus menyiapkan semuanya. Karena sendiri, bertarung sendiri di lapangan gitu. Tapi memang, nah ini resep kedua menurut saya sih. Sering kan orang menggunakan privilege tadi ya, ordal ya. Iya, ordal itu. Jadi untuk mengalahkan privilege orang lain, itu kerja keras ya. Jadi saya punya prinsip begini mbak. Lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan. Jadi disiplin itu senjata ampuh, yang kita miliki. Dan itu adalah jembatan antara cita-cita kita dengan pencapaian kita. Oke, wow. You can try, 20-29. Ini ya, boleh lah ya ini ya. Dua, tadi itu ya, orang tua. Oke. Tujuannya adalah bagian orang tua, yang kedua tadi itu. Gimana caranya kita bisa survive di tengah tantangan hidup itu ya. Nah di komisi 10 ini, Mas Gamal sendiri kan dari bidang kesehatan dokter. Kenapa enggak di komisi 9? Terus di komisi 10 ini apa yang ingin diperjuangkan? Oke, good point. We can talk one hour about this ya. Let me make it simple ya. Pertama, saya jadi beberapa tahun terakhir ya. Dua, tiga tahun terakhir ya. Saya itu punya satu gerakan namanya Malang Cerdas. Jadi Malang Cerdas itu, jadi saya punya pemikiran begini mbak Glori. Kalau saya mau bangun satu kabupaten atau satu desa ya. Saya akan membantu 10 atau 50 anak di desa itu kuliah gratis. Maka dari situ akan ada 50 keluarga baik. 50 keluarga baik akan membuat sebuah desa itu baik. Dan desa-desa baik akan membuat sebuah kabupaten itu baik. Nah akhirnya di Malang Cerdas saya punya dua program. Pertama namanya beasiswa, beasiswa Malang Cerdas. Alhamdulillah per hari ini kita sudah deliver 4.527 beasiswa. Ada yang kuliah, ada yang SD sampai SMA. Insya Allah di akhir bulan ini ya kami membagikan sekitar 600an beasiswa kembali. Dan saya menargetkan, apalagi sekarang dengan posisi di komisi 10 ya. Dan banyak kemudian yang Allah berikan. Saya menargetkan bisa menghadirkan puluhan ibu beasiswa dalam 5 tahun ke depan. Amin, amin. Nah yang kedua namanya Gamal Goes to School. Jadi I come directly to the school, meet the student and inspire them to achieve their dream ya. Jadi saya Gamal Goes to School itu saya datang ke sekolah langsung ketemu siswa guru wali murid. Untuk bisa menanamkan growth mindset, menginspirasi mereka. Dan per hari ini saya sudah mengunjungi 278 sekolah. Di Indonesia? 80% di tanah kelahiran saya ya. Tapi sudah semenjak setahun terakhir ya, kita Indonesia Cerdas kita buat juga. Sehingga saya mengunjungi berbagai sekolah juga di Indonesia. Jadi sudah ke Kalimantan, Jambi, Jabodetapik cukup banyak begitu. Tapi target saya begini. 25.000 beasiswa dan yang kedua adalah 1.000 sekolah. 1.000 sekolah dalam 5 tahun ke depan. Tapi apakah dari kunjungan ke sekolah-sekolah ini, Mas Gamal berarti yakin banget bisa mengubah mindset mereka ya? Kebengar. Sekarang saya sudah mengunjungi 278 sekolah. Dan saya sudah ketemu 140.000 pelajar dari 278 sekolah. Kalau saya bisa lanjutkan sampai 1.000 sekolah, maka prediksi saya, saya akan bisa ketemu paling tidak minimal 400.000. If it's good, maybe we can achieve 500.000. Kebayang nggak saya akan ketemu 500.000 loh. Dari 270 sekian ya penduduk di Indonesia. Dan saya ingin cerita ke mereka langsung gitu. Perjalanan yang sehingga kami bisa meraih berbagai penghargaan dunia. Ada contohnya gitu ya. Ya jadi sebelum saya terima penghargaan dunia Mbak, kata-kata inspiratif terdengar hambar. Setelah terima penghargaan dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif ya. Jadi yang kita butuhkan ke mereka itu teladan ya. Satu teladan lebih baik daripada seribu ucapan dan karya prestasi berteriak lebih keras dibandingkan orasi-orasi kita. Nah Mas Gamal ini kan ada nih kata-katanya Prof Mahfud MD. Katanya malekat bisa jadi iblis kalau sudah masuk ke pemerintahan. Ya kan Mas Gamal kan ini udah masuk ke Senayan, ke Parlemen. Udah berpolitik lah jatuhnya. Udah nggak bisa idealis lagi seperti dokter gitu kan. Oke good question. Nah gimana apa yang bisa menjamin Mas Gamal akan selalu jadi malekat? Remember this is not controversy ya. Remember that. Oke jadi what comes to the mind when we hear the words politic? Apa sih yang muncul di pikiran ketika kita mendengarkan kata politik? Ada yang mengatakan politisi berjanji membangun jembatan walaupun nggak ada sungai. Ada yang bilang politisi terkejut ketika masyarakat percaya. Karena dia sendiri nggak percaya dengan apa yang dia katakan. Ada yang bilang politisi, politik itu adalah seni. Mendapatkan uang dari orang kaya dan memberikannya kepada orang yang kurang mampu. Dan berjanji melindungi satu sama lain. Bahkan Einstein itu mengatakan politik lebih sulit dibandingkan fisika. Politik lebih sulit dari fisika? Wah. Dan tau profesi yang paling tidak dipercaya? Politikus? Yes. Minus 52 persen. Termasuk actually influencer juga. Termasuk di bawah sekarang itu. Kepercaya yang terhadap influencer. Endorse. Iya bener. Fake endorsement. Yang paling dipercaya sih apa? Kira-kira. Yang paling dipercaya? Iya. Profesi yang paling dipercaya? Jurnalis? Oh. I don't think so ya. Jadi dokter mbak. Dokter ya. Plus 54 persen. Jadi saya suruh plus 2 persen. Oke. Head to head ini ya antara politikus dan dokter. Jadi saya mau sampaikan apa? Itu tugas pertama kita ya. Tugas pertama kita adalah. Meyakinkan. Jadi begini. Tugas kita bukan sekedar memenangkan kontestasi politik. Tapi lebih jauh dari itu. Menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Dan banyak contohnya. Berkarakter ya. Kalau kita lihat sejarah. Kita punya banyak banget contoh. Mas pejuang-pejuang politik ya. Di masa sebelumnya. Yang itu bisa jadi contoh anak muda begitu. Jenderal Hugeng. Meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura. Pindah ke rumah sederhana Jalan Madura Jakarta Pusat. Lalu Muhammad Natsir. Pakai jas tambal. Dan mengayu sepeda ontel ke rumah kontrakannya. K.J. Agus Salim. Tinggal dengan istri. Dan 8 orang anak dalam satu rumah. Yang hanya memiliki satu kamar. Dan berjual minyak tanah untuk menghidupi keluarganya. Dari mereka kita belajar ya. Jadi ada dua kata dalam bahasa Belanda yang tertulis berbeda tapi terucap sama. Leiden dan lejen. And then work is a lejen work. Leiden is lejen. Jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Memimpin adalah menderita. Dan sekarang pun ada beberapa politisi di mungkin dalam satu dua dekat. Terakhir yang bisa jadi contoh buat anak-anak muda. Kita tahu misalkan Kiai Maimun Zubir. Beliau dulu aktif di P3. Beliau punya menurut saya contoh yang luar biasa. Di rumahnya dibagi tiga lemari. Satu lemari ini dari urusan politik untuk masyarakat. Satu lemari dari beliau ketika memberikan ceramah. Digunakan untuk aktivitas beliau dan yang sifatnya untuk keagamaan. Lalu yang ketiga itu dari warung beliau untuk makan keluarganya. Jadi sebetulnya dan banyak sebetulnya saya lihat ya. Sosok-sosok yang menurut saya bisa menjadi role model begitu. Yang mereka tetap menjaga integritas. Mereka tetap tidak mau begitu. Mengambil apa-apa yang bukan menjadi haknya. I know it will not be easy mbak. Tapi boleh dicek ya ke tim saya. Ketika tim saya gabung hari pertama pun saya sampaikan. Satu saya tidak mau masuk ke hal-hal yang beresiko. Terus yang kedua saya ingin betul-betul bersih ya. Clear and clean gitu. Bisa ditanya ke tim saya. Saya mencoba itu sebaik mungkin ya. Jadi lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah ya gimana menjalankan tugas ini dengan sebaik mungkin. Berarti memang yang duduk di sebelah saya ini adalah politisi yang benar-benar bekerja untuk rakyat gitu ya. Saya tidak ingin sopah lawan. Tidak ingin juga mendramatisir gitu. Tetapi saya cerita tadi contoh-contoh sebelumnya itu saya tidak ingin begini mbak. Anak-anak muda itu akhirnya skeptis gitu terhadap politik misalkan karena banyak hal negatif. Dan sekarang banyak loh. Saya melihat jujur di parlemen banyak yang senior-senior dia jaga integritasnya. Tapi saya tidak ingin menyebut namanya supaya tidak memberikan sebuah tendensi politik ya. Tapi masih ada kok orang-orang yang tetap betul-betul menjalankan tugasnya di DPR dengan baik. Lalu menjalankan fungsinya dengan optimal. Tapi Mas Gamal ini kan masih lima tahun lagi nih. Ini Mas Gamal baru beberapa bulan nih dilantik ya kan. Gimana tahan godaan nih istilahnya? Good question ya. Pertama mungkin kalau menurut saya yang saya coba tanamkan buat diri satu pemahaman soal kesementaraan hidup ya. Oke. Itu bisa jadi pegangan termasuk buat presenter loh. Oh iya wah. Enggak godaan itu benar nih tuh. Jangan berpikir godaan contoh nih di media. Gimana gimana? Teman-teman kan harus wisdom memberitakan. Ya kan gak boleh misalkan karena ada kepentingan misalkan afiliasi dari media tersebut misalkan dalam kecenderungan politiknya mempengaruhi. Jangan sampai berpikir no no you think that you are angel let's say ya and the politician is the bad one misalkan ya. Jadi menurut saya yang pertama itu jadi pemahaman kita soal kesementaraan hidup. Hidup itu cuma sementara loh gitu ya. Orang yang paling cerdas itu kan orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanannya kan. Kalau katanya Cak Nun itu jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Menurut saya itu penting di bukan hanya politisi perlu ingat itu. Bahkan ini satu pesen dari guru saya. Benar-benar saya selalu ulangi di berbagai kesempatan ya. Kalau kita ingin akhir hayat kita penuh dengan senyuman maka buatlah sebanyak mungkin orang tersenyum lewat amanah atau jabatan yang ditambah. Itu benar-benar menurut saya inspire banget ya. Cocok buat para politikus ya. Don't use a politikus and politisi itu terdengar jelek ya. Saya suka menggunakan pejuang politik gitu. Pejuang politik oke oke. Oke this one. Iya. Tapi Mas Gamal berarti sudah bisa dijamin nih. Bisa maju dari dokter kemudian sosioprener terus maju sekarang ke anggota DPR. Berarti udah benar-benar pure gak punya ordal ya. Ada kenalan-kenalan gak sih yang bisa memuluskan jalannya Mas Gamal? Tentu networking itu dibutuhkan ya. Atau kenalan bapaknya gitu. Jadi ketika kita semakin mencapai sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tentu sekarang kita mampu memiliki berbagai opportunity untuk memaksimalkan dampak yang kita miliki ya. Ya tentu saya gak ada ya. Jadi misalnya ke Inggris of course siapa yang mau nyogok kerajaan Inggris untuk kasih penghargaan. It's quite impossible ya. Putin. Emang siapa ya kan? Orang macam-macam orang takut sama Demi Putin gitu. Gak mungkin juga John Kerry juga enggak gitu Putin. Jadi benar-benar bahkan saya mbak itu bihanes mohon maaf sekarang banyak penghargaan itu yang orang bayar. Ya benar-benar. Saya all of my award saya gak pernah spend money special. Even bulan lalu misalkan ada satu media nawarkan penghargaan. Segini saya gak mau. Itu bagi saya merusak semua perjalanan penghargaan yang sudah saya raih. Ya jadi semua all of my award ya itu benar-benar saya apply. Saya presentasi. Berarti ini mengikuti proses ya jatuhnya ya. Tidak ada instan. Poin pentingnya tapi kalau orang lihat yang saya capek sekarang orang bilang enak. Dokter Gamal di Undang Raja Charles, Putin. But people don't see what really happened. Nah apa tuh yang orang gak bisa lihat. Orang ini memang sebenarnya terjadi mbak. Jadi saya ceritakan ya waktu saat merintis semua ya. Saya jaga malam di rumah sakit kan saya koas. Ya koas dua tahun ya itu ya. Dokter yang lain mulai istirahat. Teman-teman nakes yang lain mulai istirahat gitu. Saya nyalakan laptop tengah malam. Saya apply, saya cek kerjaan dari tim. Bahkan gak jarang itu sering banget. Saya selesai jaga semalaman. Jam 6 pagi jam 7 saya langsung ke Juanda, Surabaya. Flag ke Jakarta. Saya urusin kerjaan di sini. Malam saya langsung flag balik lagi ke Surabaya. Langsung jaga malam di rumah sakit itu. Saya langsung naik perjalanan satu jam. Jaga malam lagi sampai besok pagi. Kadang-kadang besoknya keluar kota lagi ke Jakarta lagi gitu. Untuk ngurusin urusan lagi? Iya karena saya harus tetap selesaikan ke dokteran. Bahkan satu ini ingat banget saya sampai sekarang. Bayangin jaga semalam suntuk sampai jam 4 pagi ya. Dari situ saya langsung ke rumah. Saya ambil koper. Saya langsung ke bandara, fly ke India. Landing mbak. Saya gak ada ke hotel. Saya langsung ke tempat acara. Bayangin kan gak ada waktu. Saya langsung ke sana presentasi. Terima penghargaan. Selesai langsung ke bandara lagi. Langsung balik lagi ke Indonesia. Jadi kalau orang. Jadi ini prinsip nasihat kedua sebenarnya. Selain passion tadi ya. Itu harus mau soroh. Harus mau merasakan. Mau suffering. Menderita. Mau merasakan ketidaknyamanan. Betul. Mau tau gak acara instannya. Buat meraih berbagai penghargaan dunia tersebut. Gimana acara instannya? Gak ada. Gak ada. Caranya mau susah itu tadi ya. Iya bener harus mau soroh. Harus mau merasakan ketidaknyamanan. Dari snow room for mediocre. Jadi wama lazatul ila bakda taap. Tidak ada keberhasilan tanpa. Perjualan. Jadi kalau kita nyaman. Kita sulit tumbuh berhasil. Kalau kita mau tumbuh berhasil. Kita harus mau merasakan ketidaknyamanan. Jadi I can garansi ya. Saya bisa garansi bahwa semua penghargaan yang saya raih. Itu tanpa ordal gitu. Saya betul-betul apply. Ataupun kadang-kadang dinominasikan oleh filosip saya. Kadang-kadang masuk kandidat. Lalu ikut presentasi seleksi gitu. Dan sebenarnya banyak gagalnya juga. Oh ada juga cerita gagalnya ya. Jadi gak semua berhasil tuh. Ada satu yang ini saya ingat banget ya. Mungkin buat motivasi anak muda ya. Jadi saya ikut program GSVC di California University. Saya menang di Indonesia. Saya ke Thailand. Menang di Thailand. Lolos ke Asia Tenggara. Setelah lolos baru ke Berkeley. California 20 besar. Saya menang. Sampai 8 besar. Saat tahap akhir di voting mbak. Penonton di Amerika. Saya dapet vote tertinggi saat itu. Di penonton yang hadir. Dan tidak ada satupun yang kenal ya. Iya makanya ketika pemilu disini saya confident. Karena di Amerika aja saya voting menang. True itu namanya GSVC programnya. Tapi saya gak dipilih juri. Juri pilih yang lain. Akhirnya saya dapet namanya People Choice Award. Penghargaan pilihan masyarakat. Cuma dapet 1.500 dolar. Padahal kalau menang ya itu bisa dapet puluhan ibu ratusan ibu dolar. Tapi saat kalah apa yang saya lakukan. Saya datangi Google. Saya datangi Facebook. Saya datangi kantor-kantor di sana. Karena saya apply di hotel aja tuh. Bayangin saya apply. Tapi karena segalaan. Apakah sebuahnya gitu ya? Not a position. Funding. Investment. Yes. A lot of thing ya. Opportunity yang bisa saya akses. Tapi akhirnya karena kegagalan di situ. Di tahun yang sama. Saya dapet dukungan tuh. Dari Takeda Foundation di Jepang. Semen Steve Tung Buhringer Ingelham di Jerman. Lalu termasuk Air Asia Malaysia dan lain sebagainya. Jadi hikmahnya apa? Sakses is going from failure to failure without loss of spirit. Jadi keberhasilan itu perjalanan. Dari satu kegagalan dan kegagalan lain tanpa kehilangan semangat. Dan pesan saya begini. Buat anak-anak yang gak punya privilege. Mana yang kamu pilih? Lahir dari keluarga kaya. Hidup bermanja-manja bersenang-senang. Atau lahir dari keluarga sederhana. Lalu berjuang dengan tangan dan kaki sendiri. Lalu mencapai pencapaian yang mengagumkan dan mempesona. Itu yang memuaskan sekali ya. Yes. Nah Mas Gamal. Gimana? Di usia Mas Gamal yang masih muda udah achieve banyak hal. Meskipun juga ada cerita-cerita gagalnya gitu ya. Nah pesan buat anak-anak muda yang sekarang. Supaya bisa menemukan true calling. Dan tidak sampai beban menjalaninya. Jadi memang benar-benar nemuin. Oh ini oke. Teg gitu. Oke pesan dari saya yang pertama. Buatan anak muda. Study hard. Work hard in silence. And let your success and impact be your noise. Belajar keraslah. Bekerja keraslah dalam sunyi. Dan biarkan keberhasilan menjadi bisingmu. Lalu yang kedua. Kalau kamu tidak berjuang keras mengejar mimpi dan cita-citamu. Maka suatu hari nanti orang lain akan membayar kamu untuk mengejar mimpi mereka. Dan yang ketiga. Orang sering. Saya kasih mungkin resep terakhir ya. Jadi orang sering penasaran. Gamal kok bisa sih kamu di usia sebelum 30. Tadi dapat berbagai penghargaan dari world most influential leader ya. Termasuk top leader in the world ya. Jadi ada dua kunci yang saya pegang ya. Yang pertama. Jadi waktu muda mbak. Saya mencoba mencoba mensyukuri setiap waktu yang Allah berikan dengan menggunakan setiap detiknya sebaik mungkin gitu. Jadi waktu akan menjadi pembeda yang jelas. Pembeda yang sangat jelas. Antara orang yang menggunakan waktunya dengan baik. Atau orang yang membuang waktunya dengan sia-sia. Itu kalau ukurnya ya. Waktu bisa menjadi sekutu kita. Waktu bisa menjadi musuh. Musuh kita. Mungkin kita spending dua jam, tiga jam setiap hari untuk bangun bisnis atau inovasi sosial. Atau belajar satu skill. Kita dengar biasa. Cuma dua jam, tiga jam. Sepuluh tahun, sepuluh ribu jam. Kita investasikan untuk membangun kehidupan kita. Sebaliknya. Ada perbedaan pasti ya. Kalau kita habiskan dua jam, tiga jam buat senang-senang, nyantai, nongkrong jalan-jalan. Kita dengar biasa. Cuma dua jam, tiga jam. Tapi sepuluh tahun, sepuluh ribu jam kita sia-siakan. Yang padahal ini kalau kita gunakan bisa membangun legasi kita. Dan yang kedua, tadi kenapa bisa ya, saya yakin saat begini. Kalau kita sempurnakan niat, maka Tuhan akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau kebaikan yang kita tuju, maka yakinlah ya, dunia kemenangan ya. Itu hanya masalah waktu. Oke, jadi itu semua tergantung pilihan kita ya. Termasuk Mbak Glory juga, kan bisa menjadi presenter di media yang luar biasa di usia muda kan. Apa rahasianya? Ini dibalik. Ada ordal nggak? Nggak ada. Apa terus rahasianya apa dong? Rahasianya belajar. Oh belajar, oke. Mas Gamal, ini kita masuk ke rapid question ya. Jadi Mas Gamal pilih A atau B dengan cepat tanpa berpikir. A atau B, cepat. Oke, saya minum dulu ya. Boleh minum dulu, takut keselak. Ya, jawab cepat ya. Jawab cepat. Oke. Yang pertama, ada lima pertanyaan ya. Yang pertama, dokter atau anggota DPR? Anggota DPR. Anggota DPR? Iya. Nggak usah dokter? Oke, lanjut. Pengusaha atau anggota DPR? Anggota DPR. Satu buku rekomendasi? Mudah Mendunia. Mudah Mendunia, oke. Penulisnya? Dokter Gamal. Oh, ini yang kamu buku. Oke, satu cara buat meningkatkan minat baca? Satu cara meningkatkan minat baca? Baca buku Read the Brain ya. Itu bisa menjelaskan. Terus yang kedua, yang paling penting sih menurut saya, membuat anak-anak itu haus dengan pengetahuan dan membangun kebiasaan tradisi membaca misalkan dengan 15-30 menit sebelum mata pelajaran dimulai setiap hari ya. Jadi ketika, dan yang ketiga yang paling penting, why? Jadi anak-anak itu harus punya why. Why itu apa sih? Kaus, sebab, belief, keyakinan yang mendrive kita, mendorong kita, memberikan yang terbaik yang kita bisa. Jadi tumbuhkan why anak-anak supaya dia membaca dan haus pengetahuan itu menjadi... Rasa ingin tahu ya? Iya. Oke. Satu kata buat menggambarkan anggota DPR. Impactful. Impactful? Ya, because I want to be impactful a parliament member. Ya, jadi bagaimana menjadi anggota DPR yang berdampak di tengah-tengah masyarakat. Amin. So, the last point ya Maggie, don't pesen saya buat anak muda nih mbak. Sekarang saya sering lihat anak muda itu sibuk main medsos pencitraan ya. High profile, low profit, low impact. Yang dibutuhin sekarang ya, low profit, low impact. Jadi main medsos posting melulu gitu, tabungannya kecil, manfaatnya kecil, dampaknya kecil. Lebih baik apa? Low profile, high profit, high impact ya. So, my advice, don't try to impress people. But focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Oke. So, don't be impressive parliament member, but be impactful. And also impactful presenter. Weh, amin, amin. Terima kasih doanya. Oke, Sobat Medkom kita sudah selesai. Ini banyak banget, ini kayaknya dari 35 menit berbicara sama Mas Gamal, ini kayaknya semuanya bisa jadi quotes ya. Thank you, thank you. Oke, terima kasih Mas Gamal sudah bersama kami di Medkom. Dan tetaplah bersama kami di Medkom, gak pake orgal. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi dengan orang-orang semacam Mas Gamal. Oke. Oke, terima kasih banyak. Yes, sorry. Thank you very much ya. Thank you. Thank you. Terima kasih.